Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ari Triansyah Dengan NIM210894 Dari kelompok 8 musik komputer Disini saya akan menjelaskan Tutorial Bagaimana caranya mengolah data audio Dan juga data midi Langsung saja kita buka refer Langsung bisa kita klik disini ya Bebas yang penting di kolom sebelah kiri ini Kita klik kiri dua kali Kemudian Kita bisa buka insert Nah ini adalah contoh audio Nah kita open Nah ini juga Kita juga bisa merubah temponya disini ya Kita coba aja Nah itu udah nyala ya Berarti tandanya berhasil Oke Untuk yang kedua Kita langsung saja Seperti yang tadi Kita langsung ke insert Terus thread template Kemudian sebentar Kita langsung buka dari file nya aja Ini disini Di download Nah ini Kita tarik aja Nah itu cara kedua ya Kalau misalnya tidak ketemu file nya Nah seperti ini Nah ini data midi Yang belum berinstrument nya Jadi tidak bakal ada suaranya ya teman-teman Jadi harus ditambahkan Bawaan pste Menggunakan pste bawaan yang dari refer nya Nah ini Perbedaan dari audio midi Dan audio biasa adalah Kalau midi Bisa kita memakai instrument bebas Apapun Mau drum Mau apa Nanti hasilnya bakal seperti itu Nah Ini pste Kita tambahkan Kita coba Nah Nah Kalau misalnya mau pakai pste Apapun Trong Atau apapun Nanti Suaranya bakal Seperti itu Jika bakal biola Maka suaranya jadi Audio Beda Dengan audio Kalau audio tidak bisa diapapain Jadi spesial Spesialnya datang ini adalah seperti itu Baik Terima kasih Wassalamualaikum Malahpun Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini saya akan Membeliarkan bagaimana cara Buat data yang Disini saya sudah Menuhi broker Masa makam pekaya Seperti ini Nah ini Bisa Bisa Dari sana Teman-teman Nah Kemudian kita masukkan VST-VST nya Teman-teman Ini saya memakai VST-I Pantap Gold Forever Yang untuk piano Kemudian ini Kita bakal lagi VST-I Masuk Kronos Ini untuk Sinetrik Elektronik piano Kita pilih Mode 7A piano Kemudian Lagi Kita akan main lagi Keyboard Bass Sinetrik bass Ini di bass Sebenarnya ini Bebas ya Teman-teman Mau Kita mau pakai Instrument apa saja Cuma disini Saya sudah Sudah pernah menggolah Dengan Instrument tersebut Dengan Media Kemudian saya Ingin memberi tutorial Ingin memberi tutorial Bagaimana cara Memasukkan Data media Sama Dengan Dengan Apa sih namanya Dengan 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 VST-I Nah Kita tambah lagi Ini saya Pakai trumpet Ya Aku cari Instrument trumpet Mulain Seasonal Ini Dumpet Dumpet Bunggian Abis Abis Namanya Bagian Yang Menjadi Core Seperti 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 Ini Ini Ada sedikit Lebih Tadi Kurang Enak Nah Ini Juga Kalau kita Pakai Piano Roll Misalkan Kita Tidak Punya Alat MIDI Atau Piano MIDI Kita Bisa Pakai Keyboard Terus Bisa Kita Disir Geser Kalau Tidak Pas Sesuai Dengan Yang Kalian Ingin Nah Disini Saya Lampus Untuk Langsung Saja Saya Render Gitu Ya Oh Sebelum Render Kita Klik Semua Dulu Dengan Shift Terus Mencet Semua Kita Diganti Namanya Saya Diganti Gelompok Moskot Browser Browser Nah Gue Bers Mau Taruh Dimana Ini Sebelum Buka Sebelum Folder Kita Taruh Disini Set 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 Crimer Set Pertama Sebelum Dendok Ini Select Trick Tulu Kemudian Bisa Diubah 24 bit Render 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 Jadi Render Ini Nanti Menyatukan Semua Media Teman Teman Jadi Ibarat Bisa Menjadi Sebuah Audio Video Disini Kita Langsung Close Aja Langsung Close Nah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Kami Akan Menjelaskan Tentang Mixing Dan Memoring Sama Saya Ismi Masih Tandanya Disini Kami Akan Menjelaskan Tentang Mixing Sama-sama Kita Tujuan Mixing Adalah Agar Kita Dapat Mengetahui Komponen Komponen Mana Yang Pas Hingga Kepanjangan Kemudian Tambahkan Sedikit Phase Out Setelah Itu Bagaimana Suara Dalam audio Itu Makin Pelan Jahir Secara alami Kemudian Kemudian Sedikit Kepanjangan Kemudian Ke Sebelah Kiri Kemudian Ke Kanan Kemudian Ke Kiri Lagi Lagi Hanya Satu Soal Yang Kita Kepanjangan 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 ini ini karena kita ada yang di ya Nah kita coba semua teman-teman ya Nah seperti itu Kalau dicoba semua Ini hanya ada yang kebesaran Kemudian kita pilih file Nah ini kita juga di Dan di rendering Dalam satu file Kemudian kita namakan Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya dihan surah penyelesaian handy Disini saya akan sedikit memberi Cara bagaimana memastering di refer Teman-teman semua Oke Langsung saja Kita bisa masuk ke refernya Oke Setelah masuk kita Masukkan file yang sudah kita rendering Kemudian kita bisa klik yang ada di bawah ini Dan open Jadi di baratkan Mastering itu Memper Memperbalans Yang memang Semajar Dinaikkan Kemudian Terus bisa kita lihat suaranya Yang lebih bagus terdengar Terus bisa kita lihat 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 Terima kasih.